Aduh ini terbalu yang semuanya Kita sudah sampai di fish house Ini namanya fish house kita? Pulau Pahawang fish house Gimohan Mbak lihat abu Spot pahawang Spot pahawang Spot pahawang Dan ini daerahnya Tentang 20 meter Dari Andreas Resort Super keren di bawah ini Luar biasa Pemandangan lautnya Dan sekarang kita mau coba Ambil beberapa gambar Di spot Untuk selam Nah ini kedalamannya Mungkin 2-5 meter Jadi gak perlu pakai Oke Aku sudah pakai fin Kalian sudah pakai fin belum? Belum Belum Atau setengah-setengah kita pakai finnya Ini Geraldo mau pakai ini fin Ini nih Banyak Mas Radit Mas Radit ready Mas Radit ready Di bawah itu nanti ada foto foto spot Alef Ahwang Mas Radit ready Mas Radit Mas Radit Mas Radit Mas Radit Jadi guys, ini salah satu antara Nemo karena ini adalah habitat untuk Nemo Karena banyak sekali Nemonya diambil untuk ikan hias dan rumahnya ini dijadiin di pepes Jadi teman-teman mari kita lestarikan alam kita Yang di Pahawang ini juga merupakan rumahnya Nemo Jadi kita jaga baik-baik alam kita sehingga nanti mesariannya mudah-mudahan ini bisa jadi teman-teman Di bawah lautnya ya harus kita jaga, ada beberapa sign-sign untuk selfie Tapi saya khawatirnya jadi merusak kumpulan di sini Jadi kita doakan dan kita kasihkan supaya para wisatawan di sini Betul-betul mas alamnya karena ini sangat indah Sangat indah dan tidak terlalu jauh dari ini Tiga-tiga sampai empat jam jalan darat Kita bikin karton kering Dan tadi resort yang di sebelah itu asli tidak kalah sama malis Jadi kita berwisata melihat perindahan alam ke Pahawang Pesawaran Saya bersama Pak Peter Dari BCA, saya Sandi Uno, Bapak Terima kasih sudah Apa kabarnya OPD-OPD kita Pak Selamet yang tadi? Ini Pak Selamet ini? Iya, ini dia Tadi yang cuci kaki saya Oh bagus ya Betul ya? Pak Putra tinggal di tempat Pak Selamet Yang keperintisnya beliau Oh ini? Tapi pun Tapi pun Iya pun Terima kasih Terbaik terbaik Ini Pak yang ada investasi masuk Tapi dia kerja sama-sama Bumden Oh bagus itu Terima kasih Pak Pak Debuti Ambil Ambil permen ya Permen ya Pak ini ambil permen ya Permen ya Pak Ada permen ini ya Oh permen Ambil satu Pak Permen Ini Pak Terima kasih Tidak 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 Kau berpuhat gigi ini Belum ngelalap dari pagi Tidak 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 salam sejahtera buat kita semua tapi pun alhamdulillah wa syukurillah wa animatillah kita pajatkan puji syukur yang mana pada kesempatan yang indah ini dalam suasana grimis mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua diiringi dengan tikpahan kritik-kritik hujan menghiasi, menyirami desa berkah-berkah amin insya Allah yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Menteri Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahudin Uno yang kami banggakan dan kami hormati selamat datang di desa kami, desa Pupawang yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Dendi Romadona yang saya hormati Bapak Gubernur beserta rombongan Bapak dari BCA perwakilan provinsi Lampung Bapak Deputi selamat datang Bapak Kapolres dari Bapak-Bapak Dewan Juri yang Alhamdulillah sudah tiga hari di Pulau Pawang Bapak Menteri selamat datang dan kami di pulau Pawang semoga membawa berkah dan hikmah ya Amin dan Bapak-Bapak hadirin semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu mohon maaf dan menjadi berkah kita semua pada hari ini izin Pak Menteri Pulau Pahawang adalah bagian dari desa yang ada di provinsi Lampung tepatnya di Kabupaten Sawaran Pantun mana Pantun? ya izin Pak Menteri ya Pantun itu enggak semuanya maaf-maaf ya ke Pulau Pahawang naik kapal Benawang cakep main pantai nikmati matahari cakep baca aja baca kami sangat bahagia dan gembira cakep nanti Pak Menteri menginjangan kaki di pagi hari yeee terima kasih Menteri jalan-jalan ke Kabupaten Sawaran cakep jangan lupa mampir Pulau Pahawang cakep pariwisata adalah masa depan cakep kelihatannya desa ini calon pemenang amin caya 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 terima kasih Pak Menteri terima kasih Alhamdulillah amin doa itu Pak Menteri amin kayaknya bisa ke Cekartan nih Pak Bupati amin saya izin Pak Menteri, Pak Bupati, semuanya Pak Bupati yang di depan Pulau Pahawang adalah bagian dari tadi saya sampaikan salah satu desa kepulauan di Perpulsi Lampung bagaimana kami berkembang tumbuh perekonomian tidak terlepas dari dampak adanya pariwisata di Perpulsi Lampung di Perpulsi Lampung yang sebelum adanya pariwisata kegiatan aktivitas kami adalah nelayan yang penghasilan nelayan kalau sampai saat ini bisa dibuktikan bahwa lebih besar biaya pengeluaran daripada penghasilan Alhamdulillah bisa terlihat pada hari ini Pak Menteri bahwa dulunya desa kami pemukiman kami itu beratapkan alang-alang dan berdinding geribik pada hari ini Alhamdulillah dampak dari perwisata walaupun belum maksimal atau menjadi layak menjadi hunian atau homestay hari ini sudah terlihat terima kasih ini berkat kerjasama semuanya melapisan masyarakat yang ada di desa Pulauwang desa Pulauwang dalam luas kurang lebih 1020 hektare terbagi menjadi 6 wilayah 6 dusun 5 dusun ini ada disini Pak Menteri ada pahang besar pahang kecil itu dan 1 wilayah di wilayah Bukusan Sumatera tempat saya tinggal di dusun 4 kalangan jadi di depan penginapan Mas Menteri di Andreas ya di tempatnya disun 4 kalangan ya izin Pak Menteri Alhamdulillah dampak dari kita mau kopi dulu siap mas Menteri tarik nafas tarik nafas jangan tegang tarik nafas ini bukan ujian siap kita pasti ke Jakarta Pak Menteri ya ayy amin ya Allah asik usaha terus ini bukan ujian tapi dicatat amin ya Ibu Uli udah tenyum-tenyum Ibu Uli ada dewan juri soalnya ada dewan juri kami bagian kami balik yang kedua di Provinsi Lampung nomor 1 di Provinsi Lampung Pak Dewan Juri Balinya yang pertama di Bali kami balik kedua di Bali di Indonesia jadi nomor 1 di Provinsi Lampung amin karena tidak berkini Pak Menteri dampak dari perwisata Pupahawang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung bisa dibuktikan dengan banyaknya bertumbuhan perekonomian dan perusahaan-perusahaan yang ada di Bandar Lampung ini tidak terlepas dari adanya kunjungan wisata di Pulau Pahawang mungkin itu saja Pak Menteri dari saya terima kasih kembali saya kami saya mewakili dari masyarakat dan seluruh masyarakat 1470 jiwa mendoakan Pak Menteri mudah-mudahan sehat selalu dan diharapkan pada hari ini kami sangat berterima kasih bersyukur yang awalnya cuma 30 menit Pak Menteri menginjakkan kaki di tempat kami bisa berminat bermalam di Pulau Pahawang terima kasih mas Menteri ini suatu kebanggaan yang luar biasa kehormatan bagi kami mudah-mudahan 1470 jiwa mendoakan Pak Menteri saya selalu berkah sukses selalu Pak Menteri amin ijin Pak Menteri ditutup dan patut saya baca ini Pak Menteri ya mas Menteri maaf aduh agak grogi Pak Kapores Pak Menteri oh rupanya grogi ini ada Pak Kapores ini pulau Pahawang negeri bahari hangat selalu disinari mentari tidak terlepas mentari pulau Pahawang juga NKRI kami butuh perhatian semua pejabat negeri yeeey amin seharimu wabillah tapi kuliah daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh kom swastiastu nama budaya salam kebajikan tabipun iya pun yang saya hormati eh mas Menteri beserta rombongan yang saya hormati Bapak Gubernur beserta rombongan yang saya hormati Bapak Bupati beserta rombongan yang saya hormati Bapak Pak Piter saya hormati Pak Piter ini nggak dibalas Pak Menteri Bantun saya ooooh balas dulu tadi tadi udah saya balas sekarang Pak Bupati yang balas silahkan Pak Bupati ayo balas apa ya Bantun waduk hahaha emang enak jadi Bupati hahaha permata elok berkilauan cakep siapakah pemilik gerangan tua cakep terima kasih hadirin sekalian cakep menikmati hiburan yeee ya izin memperkenalkan diri sebelum memaparkan 7 kategori saya ingin berpenalkan diri profil pengolah desa saya Alhamdulillah baru 2 bulan ini menjadi Ketua Pogdarwis jadi Pogdarwis disini perkenalkan saya Herwin dan Alhamdulillah juga Mas Menteri kita sudah ada SK dari Kabupaten notaris Pogdarwis kita mungkin saya akan langsung lanjut pemaparan 7 kategori desa wisata yang ada di Pulau Pahawa nah ini Mas Menteri salah satu pengunjung pengunjung daya tarik pengunjung alam dan buatan nah dimana disini ada snorkeling diving dan fun camping nah snorkeling salah satu wisata berhari yang sangat luar biasa yang di desa kami menurut kami itu sangatlah bagus yang dimana wisatawan bisa snorkeling sambil berfoto di bawah tulisan dan menikmati ikan-ikan Nemo di bawah laut nah terus untuk diving kita bisa eksplor lebih agak lama menikmati transportasi terumbu karang dan terus ketemu ikan-ikan yang ada di bawah laut nah terus untuk fun camping itu ada namanya Pantai Cuku Bedil Pantai Cuku Bedil dimana kita menyediakan tempat camping untuk wisatawan bisa bermalam di Pantai Cuku Bedil oke lanjut nah ini daya tarik pengunjung seni dan budaya dimana tadi juga Mas Menteri sudah disambut Tari Sambai dan Tari Agung Tari Agung yang dimana fungsinya untuk menyambut para-para raja ataupun tamu-tamu terhormat di desa Pulau Pahawa nah terus ada Pencaksilat nah Pencaksilat juga salah satu adat kita untuk menyambut para-para raja maupun tamu-tamu terhormat yang ada di desa wisata Pulau Pahawa nah ini ada Rabu Wakasan yang dimana itu Rabu Wakasan di desa wisata Pulau Pahawang itu tidak boleh aktivitas satu hari itu tidak boleh aktivitas nelayan maupun petani itu tidak boleh di Rabu Wakasan nah memang disini ada tas akuran kepada sang pencipta Rabu Wakasan lanjut nah homestay homestay dimana kami sudah menyediakan homestay desa wisata Pulau Pahawang yang dimana menurut kami sudah layak ditempati oleh wisatawan yang dimana fasilitas homestay disitu ada dua kamar terus ada toilet dan ruang wisatawan untuk bersantai di kamar itu juga kita fasilitasnya ada AC per kamar ah betul nah mungkin peruntukan wisatawannya bisa bermalam di homestay dan bisa juga bermalam di villa nah disini ada kuliner pak mas sentri kuliner kita ada dodol mangrove olahan seafood terus ada ikan bebas nah dimana dodol mangrove ini dari buah aslinya kita olah menjadi hasil dodol mangrove nah untuk siput sendiri kita bisa langsung menikmati dari proses pengambilan di bawah laut terus bisa langsung kita coba makan untuk ikan bebas sendiri sama kita proses hanya pengambilan laut laut di KJA terus kita kita apa ya kita olah menjadi ikan bebas ciri khas lambung oke nah untuk disini fashion dan krianya kita punya batik kaos dan tapis lampung dimana kaos lampung kita produksi buat dari asli desa wisata Pulau Pahawang untuk batik untuk kaos kita ada juga apa baju memang sablon nama Pulau Pahawang yang ada disini nah produksinya nah untuk kriya kita kita punya bambu apa gelas bambu miniatur kapal terus tempat tisu yang dimana kita menggunakan menggunakan bahan-bahan alam seperti miniatur kapal dan cangkir bambu nah toilet umum mas dan alhamdulillah toilet umum dimasing-masing enam dosen ini kita sudah mempunyai toilet umum dan alhamdulillah juga pemerintah desa wisata Pulau Pahawang dimasing-masing destinasi itu ada toilet umum yang dimana peruntukan wisatawan ketika mengunjungi destinasi bisa bermandi dan bersalin di toilet umum tersebut yaitu ada mas menteri toiletnya di namanya pantai jarangan toilet umumnya dan dimana saya ingin mengganti nama pantai itu menjadi nama pantai Pak Sandi yang dimana terserang Pak Sandi baru Pak Menteri Pak Sandi yang pertama kali di Pahawang ini oke lanjut nah untuk CHSE di masing-masing dusun kita ada peduli lindungi terus ada tempat cuci tangan dan ada masing-masing destinasi itu ada tempat cuci tangan peruntukan wisatawan itu tetap menjaga cuci tangan terus barcode berlindungi di masing-masing destinasi yang ada di desa wisata Pulau Pahawang oke nah untuk digital dan kreatif kami mempromosikan desa wisata Pulau Pahawang itu baru melalui Instagram Facebook website pun baru didaptarkan mas belum jadi website kita mempromosikan itu Alhamdulillah dari saya 2015 menjadi tour guide saya mulai mencoba mempromosikan desa wisata saya keluar sana nah terus untuk kelambagaan desanya kita disini ada BPD LPM PKK BUMDES Pogdarwis Karangtaruna UP2K Gapoktan dan Pogdakan yang dimana Pogdarwis saya laku ketua Pogdarwis nama nama oh iya heroin pak cuma saya sering dipanggil acil heroin garis miring acil oke lanjut oke mungkin itu pak pemaparan dari saya dan saya mohon maaf jika ada kata-kata saya kurang baik mungkin jujur pak bicara saya pendidikan saya hanya lulus SD pak saya belajar dengan alam saya lulus SD cuma saya optimis berani mempromosikan desa wisata ke luar negeri sana coba dan mudah-mudahan juga saya ada dikasih batuitas buat kuliah saya pengen itu sih pak saya SD pun gak lulus jadi dikannya cuma saya optimis belajar dengan alam saya pak masuntri mungkin itu dari saya mungkin saya jadi terinspirasi nih barusan bicara sahabat kan luar biasa nih Erwin garing acil sudah walaupun pendidikannya tidak selesai SD tapi sudah bisa menjadi leader di POG Darwin jika sandanya diizinkan oleh teman-teman disini apalagi udah ada digital bisa dilengkapi menyelesaikan paket A paket B paket C nya habis itu kami berkasih beasiswa untuk Poltekpar terima kasih saya di Poltekpar NNI Bandung paling dekat disini oh Palembang juga dekat disini ada Poltekpar Palembang disini untuk pengembangan ke depan sehingga lebih memiliki kemampuan pulau Pahawang ini akan menjadi pemenang terima kasih yang terakhir saya pantun penutup berayar janganlah takut naik perahu janganlah berdoa pahawang surganya bawah laut harus berdoa oh ya sorry ulang ya mas menteri berayar janganlah takut naik perahu jangan lupa berdoa pahawang surganya bawah laut wisata maju alamnya terjaga dan mudah desa wisata Polpahawang menjadi juara satu terima kasih terima kasih ada yang mau bales Pak Kapol ya Pak Kapol izin Pak Menteri ini dadakan pagi-pagi berenang bersama Pak Menteri cakep Pak Menteri di depan saya di belakang cakep mari kita sama-sama berdoa cakep Pulau Pak Hawang maju dan berkembang walaupun ngos-ngosan tadi lanjut terima kasih gelang nih rata-rata anda gelangnya dimana ada di Cikesik ada di rangkas rangkas ada di serangnya juga di serang terima kasih selamat menikmati bapak, bapak sini dan saya ingin beli semua produksi Donald Mangrove berapa satunya ini? 15 ribu oke, kita beli 20 ribu belum ada oke, dibuat ya oke diambilin, siap terima kasih pengen dicoba dulu jadi ini adalah buah mangrove dan kalau biasanya diolam menjadi seperti ini ditumbuk dan dicampur gula aren ya oh gula putih juga ya, sama tepung ini tepungnya apa? tepung rose bran ketan oh rose bran ketan oke ini santan ini tadi ini sari sarinya oke, siap kita coba dulu silahkan Pak Deputi mana Pak Deputi? ayo dicobain Pak Deputi kayaknya hitam manis Pak Peter Pak Deputi mangrove coba dulu nanti ini kita bisa bantu packagingnya juga Barley, Barley oke mangrove 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 bikin kita pengen segera capcus ke Pulau Pak Hawang enak banget ini ada asam-asamnya dari mana ya dari buahnya buahnya asam ini bisa menyaingi dodol Garut ini kita dodol mangrove Pulau Pak Hawang yang mudah-mudahan bisa segera dikembangkan ke depan kami mohon bantuannya Pak amin ini enak banget foto dulu mau foto? mau yang pake seragam ini iya pun ini ibu siapa ini ibu Yolida ini ibu Yolida Bapak Habibudin Habibudin saya ibu Adliya buat Adliya oh ini merupakan kerajinan dari Pulau Pak Hawang ya warnanya bambu ini mas metri ini bambu ya memang memang bambu banyak kita disini kukuk dan ini keliatannya Sulaiman seneng nih saya mau beli satu dulu nih buat Sulaiman oke ini sih yang ini nih oke salam ekonomi kreatif salam ekonomi kreatif keren kreatif oke baik baik Buat Sulaiman ini namanya Pak siapa Pak Apipudin oke lanjut nah kita melihat apa nih disini Pak Bupati ini alat tangkap bubu alat tangkap tradisional oh bubu 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 oke ini anak-anak muda sudah dilatih dari kecil ya untuk membuat bubu dari bambu ya ini ya ijin pemerintah dulunya memang kita nelayan tangkap tradisional oke tidak menggunakan apa ya jadi ini adalah cara menangkap ikan yang sangat melestarikan ramah lingkungan jadi bahan-bahannya semua bahan yang ramah lingkungan ekoturism ini butuh ikan-ikan yang ditangkap seperti ini nih dan hasil tangkap ikannya juga bagus kan ya Pak Alhamdulillah bagusnya ini salah satu untuk wisatawan menu makan ya menu makan dan sekaligus juga merasakan makan ikan yang tangkapnya gak pakai cara-cara modern ya tapi cara-cara tradisional nah itu yang saya selalu bilang pengeboman terus saya lihat tadi Nemo itu katanya Pak Bupati bilang apa namanya rumahnya itu juga di pepes ya katanya iya banyak-banyak banyak di pepes ya jangan sampai itu kan rumahnya dia kalau rumahnya hilang akhirnya dia juga akan punah dulu dibawa pulang bawa pulang makanya itu harus dilarang dibuatin perdanya sudah Pak dulu Pak dulunya memang dulu sebelum di bawah 2016 masih seperti itu keren banget oke lanjut oke satunya berapa ibu siapa ah ini isio ini mau dibelinga oke ini buatan lokal sini kan oke dan operasi no menteri terima kasih oke kalau ini unggulannya yang mana nih jangan kacau karena ada jengkol anti galau boleh juga beli ini apa pempe ya wingko oke bagian dibawa pulang wingko nah ini fashion pawang island oke beli satu dulu ini berapa harganya nih Nemo harganya berapa nih ini gak ada yang jualan nih 85 uh mahal ya oke kita beli satu buat Sulaiman kita satu buat Sulaiman mana oke satu buat Sulaiman terima kasih ini dimana ya di Pulau Pahang Kecil ya dimana ini ya tadi gak keliatan oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam salam sejahtera bagi kita semua shalom om swastiastu nama budaya salam kebajikan salam sehat salam Pulau Pahawang penuh semangat tadi saya belum lihat Pak Kadis Pak Kudratul emang ada Kadis Kaupaten ada Kadis Kaupaten ada ini tapi Kadis Provinsi tadi belum lihat saya belum ada Pak Kabit ada Bu Kabit ya oh ada Victor hi Victor how are you and Ibu Kabit oh jangan gak keliatan harus keliatan Pak Dendi saya sangat terkesan 20 jam lebih sekarang sudah ada di Pulau Pahawang dan saya terima kasih juga pada Pak Kapolres Pak Ketua Pengadilan Agama Forkopimda Kabupaten Pesawaran dan juga BCA Pak Peter ikut menikmati bagaimana indahnya simbol kebangkitan ekonomi nasional kita yaitu desa wisata Pulau Pahawang yang tembus menjadi 50 desa wisata terbaik Indonesia yeay di atas perahu sambil mendayung duduk yang tenang jangan berisik mari tingkatkan perekonomian Lampung desa wisata Pulau Pahawang yang jadi terbaik adui ini kita rancang untuk memberikan apresiasi menganugerahi dan juga menjadi inspirasi karena desa wisata ini tahun lalu mendapatkan predikat pandemic winner menjadi pemenang pandemi karena meningkat kunjungannya 30% berdasarkan big data kita oleh karena itu kami mengajak pihak dunia usaha swasta untuk mengembangkan bukan hanya destinasinya tapi produk-produk aircraftnya jadi saya ucapkan terima kasih dan Bank Sentral Asia nanti akan melakukan program pelatihan dan pendampingan Desa Mitra Bakti BCA dan kita harapkan Pulau Pahawang ini menjadi desa wisata berkelas dunia selamat 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 kepada desa wisata Pulau Pahawang saya tutup dengan pantun kalau berwisata tidak lupa beli cinderamata dari kuliner fashion sampai kria mari dukung pengembangan desa wisata bersama pesawaran ekonomi bangkit masyarakat pun sejahtera terima kasih saya berikan kesempatan Pak Bupati untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kepada rekan-rekan media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam berapa untuk kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kepatikan Tabiun Ayyapun yang kami hormati saya yang pertama atas nama masyarakat Kabupaten Pesawaran khususnya masyarakat Pulau Pahawang mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kesediaan Mas Menteri mengisahkan waktunya untuk visitasi ke Pulau Pahawang dalam rangka Anugerah Desa Wisata Indonesia 2020 tentunya ini merupakan suatu kebanggaan yang besar bagi kami dan menjadi motivasi bagi masyarakat Pesawaran bahwa Pulau Pahawang sudah dikunjungi Mas Menteri banyak sekali masukan banyak sekali saran dan perhatian yang diberikan Mas Menteri melalui jajarannya Insya Allah ini menjadi salah satu tonggak kemajuan Pulau Pahawang pasca pandemi COVID-19 Pulau Pahawang ini menjadi destinasi unggulan yang bisa mesejahterakan masyarakatnya Amin Amin dan daripada itu sekiranya kami mohon berharap agar Desa Pahawang bisa diresmikan sebagai 50 desa terbaik Desa Wisata tentunya oleh Mas Menteri dan ini bukan hanya sekedar tanda tangan Mas Menteri tapi disini sejarah tercatat bahwa Mas Menteri pariwisata Bapak Sandiaga Saladin Uno sudah mengindahkan kaki-nya di Pulau Pahawang dan ini tadi menjadi spirit tersendiri bagi masyarakat kita setuju masyarakat setuju kita sama-sama berjuang untuk kebangkitan ekonomi di bidang pariwisata mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Mas Menteri tapi sekali lagi saya ada pantun terima kasih pantunnya mana dong belum makan ikan tanpa sisik ke laut pakai kano cakep semoga desa Pahawang menjadi yang terbaik ke bawah bimbingan Bapak Menteri Sandiaga Uno yeay selamat menikmati Wassalamualaikum Wr. Wb buah nangka buah kedondong cakep sekarang giliran BCH dong yang terhormat Bapak Sandiaga Salahuddin Gunung selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terhormat Bapak Dewi Ramad Ramad Dona Bupati Kabupaten Pesawaran yang terhormat semua tamu undangan yang hadir Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiasu Namo Buddhaya Salam kebajikan untuk kita semua Tabipun Iya pun Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunianya kita semua dapat bertemu langsung dengan Abang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Desa Wisata merupakan salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi di satu daerah ataupun wilayah terutama terlebih untuk yang masyarakatnya sangat tergantung dari wisata tersebut dengan program ADWI ini sangat mulia karena apa ya karena bisa membangun sumber daya sumber daya manusia yang cakap informasi dan tentunya mendorong perekonomian di daerah setempat wisata tersebut dengan program ADWI tersebut banyak desa-desa wisata yang potensinya terlihat dengan adanya program ini pada kesempatan kali ini kita dapat melihat keunggulan dari desa wisata Pulau Pahawang dan potensinya yang ada BCA sebagai salah satu insan perbankan nasional turut mendukung kegiatan tersebut salah satu bentuk dukungannya apa sih pendampingan pendampingannya itu adalah meliputi pembekalan informasi pembangunan sarana dan tentu mendorong promosi desa wisata Pulau Pahawang tepuk tangan buat kita semoga dengan pendampingan ini bisa memajukan desa wisata Pahawang yang pada akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat sekitar pagi-pagi kebetulan saya bicara dengan Pak Bupati Pak Bupati kalau mau langsung disini maju gampang tinggal undang investor tapi Pak Bupati memiliki misi yang mulia tidak mau ada investor datang tapi masyarakatnya terpikirkan dikembangkan belum belum justru lagi Bupati Bapak Bupati ini lagi tadi membangun sumber daya manusianya dulu ya SDM pada akhir kata saya ucapkan terima kasih siap khusus untuk pihak-pihak yang terlibat sehingga acara ini bisa berjalan dengan sukses saya juga mau tutup dengan pantun pantun tapi pantun saya singkat padat aja ya bang mamat minum es di pinggir gawang selamat dan sukses untuk desa wisata Pulau Pahawan yes terima kasih dan kita lanjutkan mantap dari Labuan Bajo asli kepada Bapak Bupati sebagai pembina desa wisata Pulau Pak Awang Pak Kades dan Pak Acil yang insyaallah akan menjadi S1 karena bicara SDM nanti Acil ini kita paketkan selesaikan dan harus mengambil S1 di Poltek Park Palembang semada perwakilan Dewan Juri kepada Bapak Kades kita Bapak Salim yang selalu Salim 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 Selanjutnya dukungan tempat sampah dan cuci tangan oleh Pak Putu diwakilkan oleh Pak Kadis diwakilkan oleh Pak Kadis Kabupaten dengan topi luar biasanya dan kumisnya yang luar biasa ini Pak Ketut Pak Ketut Pak Ketut dan Pak Putu Swastiastu terima kasih Pak Ketut selanjutnya Acil Bang Acil pembinaan dan pendampingan Desa Mitra Bakti BCA dan karena kita ingin membangun SDM dari Nusadaya Academy akan menyerahkannya dapat 5 orang dari Nusadaya Academy thank you so much wonderful Indonesia thank you Nusadaya terima kasih dari Nusadaya saya juga dapat rejeki anak soleh terima kasih ada paket CHSE yang akan diserahkan Pak Indra Nituwa kepada Bu Kabit oh ini sama-sama Batak ini oras mau liat ini DESP Pak Hawang ini destinasi super super penting DSP nya super penting terima kasih oke berikutnya harus dibuka ya terima kasih Pak Dendy oh ini RR siapa ya Bismillahirrohmanirrohim wah berkah berkah mudah-mudahan Sulaiman datang ini sudah menjadi destinasi kelas dunia amin baik saya ucapkan oh Pak Victor Pak Victor akan menyerahkan pedal board yes Pak Pedro akan diserahkan kepada saya dan saya akan serahkan kepada Pak Acil thank you ini dari Pak Victor gladiator ini adalah alat-alat untuk membantu wisata air dan Pak Victor do you want to say something for the media I would like to I would like to say thank you for this opportunity to join this beautiful event thank you Bapak thank you Bapak to join Pedeling Buzas terima kasih 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 dan ada topi juga untuk kita semua dari gladiator dan gladiator ini akan mendukung juga desa wisata Pulau Pahawang untuk wisata paddling dan Water Bay Sports thank you so much silahkan teman-teman media kalau ada pertanyaan rejeki anak soleh kembali ini lagi menunjuk ke arah Pak Bupati menunjuk ke arah lirikan Pak Bupati mohon dukungan mohon dukungan aman Pak aman? sudah?